Intro Om Swastiastu, Sahabat Cahaya Dharma yang Budiman, sebangsa dan setanah air dimanapun berada Ini adalah proses terjadinya kerauhan Tepatnya di Purodanam Amartasari, Desa Rahanggada, Kecamatan Tanggitada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Sahabat-sahabat Cahaya Dharma yang Budiman, kerauhan berasal dari kata rauh Rauh ini artinya mendatangkan, ini pun harus didasari bahkan Rabantan ke Linggih Idubetara Sahabat Cahaya Dharma, kerauhan ini juga ada namanya kerauhan Dewa dan ada kerauhan Buddha Kalau kerauhan yang datang adalah Dewa, tentunya tetap bicara sesuai dengan konsep-konsep ajaran agama Hindu Sahabat Cahaya Dharma, kalau kerauhan Dewa berarti sesananya pasti sebagai seorang Dewa Sesana berbicara pada saat kerauhan Kerauhan Dewa ini juga dibagi menjadi tiga biar jelas Pertama ada namanya kerauhan sesuunan agung Yang kedua kerauhan Dewa dari sejeroning Prasanat Yang ketiga kerauhan paro rencang Idubetara Kalau sudah kerauhan Dewa dari sesuunan agung atau Prasanat Maka sifat perilaku yang kerauhan pasti halus Kiri lainnya pasti meneteskan air mata Atau air liur, air matanya ketika berbicara itu akan menetes terus Ya seperti itu Karena hadirnya Tuhan, hadirnya manifestasi Hidu segeng ini kita bisa dikendalikan Apabila kerauhan dari paro rencang Biasanya pasti akan mengambil api dan sejenisnya ya Yang sering kita ketahui Ciri selanjutnya dari kerauhan Dewa Kerauhan Dewa adalah Walaupun saat kerauhan itu biasanya tidak bisa dikendalikan Pas sementara kerauhan itu tidak bisa dikendalikan Tetapi ketika sadar Seseorang yang kerauhan Dewa ini Sadar dan bisa menceritakan apa yang terjadi Ya ingat kerauhan Dewa ini Nantinya ketika dia sudah sadar dari kerauhan Dewa ini Dia akan sadar dan bisa menceritakan apa yang terjadi Sahabat-sahabat cahaya Dharma Berikutnya kerauhan Dewa Kalau kerauhan Dewa Pasti dari pengetahuan perkataan orang itu akan cah jauh Tidak mengikuti sesana dan lebih kemujar Ale Ini sangat berbeda dengan kerauhan yang ada landasan dasarnya Yakni pekarl atau banten yang dilakukan Sahabat cahaya Dharma itulah kerauhan Yang jelas supaya sahabat-sahabat sementon berpaham Nah kalau kita bicara lanjut ada berbicara kerangsukan Itu beda Kerangsuk ini mungkin sama dengan kesurupan Sedangkan kalau kerauhan itu sama dengan nadi Ini berbeda dalam tartanan khususnya umat Hindu Kurang Bali itu beda ya Ini biar jelas Sebab kalau kerauhan itu pasti ada media sakral dan ruangnya Sedangkan kalau kerangsukan atau kesurupannya Tidak membutuhkan media sakral dan ruangnya seperti itu Dia bebas Bahkan bisa terjadi di tempat-tempat yang tidak sakral seperti itu Sahabat cahaya Dharma itulah perbedaan antara Kerauhan dan kerangsukan Kerau kesurupan Jadi semoga bermanfaat Jangan lupa Terlalu mensupport channel cahaya Dharma ini Terima kasih telah menonton!